Halo rakan-rakan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan aparatur si penegara Rakan-rakan sekalian, video kali ini kita akan membagikan sebuah berita dari kumparan bisnis.com yang memuat tentang pernyataan Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara yang meragukan data tenaga honorer sebanyak 2,4 juta orang Informasi selengkapnya silahkan disimak dan ditonton agar rakan-rakan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh Rakan-rakan sekalian, Menteri Pendaya Gunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Abdullah Aswar Anas dikonfirmasi telah meminta BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit jumlah tenaga honorer yang ada di Indonesia Ia menuturkan bahwa jumlah honorer ini membengkas hingga 2,4 juta orang Namun berkurang menjadi 2,3 juta setelah dikonfirmasi dan disertai dengan surat pertanggung jawaban mutlak dari instansi yang mengirimkan nama-nama honorer tersebut Tenaga honorer ini diketahui akan dihapuskan pada 28 November 2023 Sesuai dengan amanah PP nomor 49 tahun 2018 Ia menyebutkan hal itu beberapa waktu yang lalu Ia menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada BPKP untuk melakukan verifikasi Ternyata ada memang beberapa data honorer yang masih diragukan Oleh karena itu ia akan bekerjasama dengan BPKP untuk mengaudit data honorer atau non-SN yang dikirimkan oleh instansi pemerintah baik pemerintahan pusat maupun instansi pemerintahan daerah Harapannya itu bisa dilakukan verifikasi secara lebih detail sehingga data honorer itu semestinya tidak sampai 2,3 juta orang Jadi memang Minfan meragukan data honorer ini sampai dengan 2,3 juta orang Sehingga pihaknya meminta kepada BPKP untuk melakukan audit ulang data honorer yang telah terdata di dalam database BKN Asor Anas menyebutkan bahwa data 2,3 juta honorer sebelumnya adalah sampling dari BPKP Dan dia pun memastikan akan melakukan audit data Sehingga bisa menciptakan keadilan untuk pengungkatan menjadi P3K Sehingga teman-teman honorer yang memang mengabdi dan membantu luar biasa Ini mestinya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan afirmasi dari pemerintah Nah rekan-rekan sekalian, Anas berharap seluruh honorer itu baik yang ada di instansi daerah maupun pusat Bisa melakukan verifikasi ulang dari data honorer dan non-SN yang telah dikirim kepada pemerintah Nanti akan dicek berapa tahun sebenarnya anggaran yang dicairkan untuk mereka di pemerintahan daerah Sehingga akan kelihatan dengan mereka yang baru dimasukkan Ia pun memastikan audit honorer ini bisa rampung sebelum November ketika honorer ini dihapuskan Sekali lagi, Menpan mengharap bahwa tercipta suatu keadilan bagi rekan-rekan honorer yang memang telah lama mengabdi untuk mendaftarkan afirmasi Sebelumnya, Menpan juga memastikan honorer masih dipekerjakan dan tidak terkenal pengutusan hubungan kerja secara massal Menyusul keputusan penghapusan tenaga honorer pada November 2023 mendatang Salah satu konsep yang diusung adalah mengganti honorer menjadi P3K part-time atau P3K paru waktu Dengan konsep ini, honorer akan kebagian jaminan pensiun sebagaimana dalam merancangan undang-undang Tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara Dan rekan-rekan sekalian, demikian informasi yang dibagikan oleh GumparanBusiness.com Bagaimana komentar rekan-rekan? Silahkan tuliskan komentar, like video ini agar rekan-rekan sekalian terus mendapatkan update-update terbaru Informasi kebijakan honorer di channel ini Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya